Oke, terima kasih semuanya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah datang ke webinar dari serbada dan suara.com dengan tema Strategi Bisnis Online di Tengah Pandemi. Kita kedatangan empat pembicara. Pertama adalah Pak Salahudin dari Javanica. Kemudian ada April dan Sahda dari Popitong. Dan terakhir ada Mbak Ayu dari The Cat Cabin. Kita di sini akan ada tiga sesi. Yang pertama perkenalan dan pemaparan dari masing-masing pembicara. Kemudian ada juga sesi tanya-jawab. Dan di sini nanti ada giveaway. Pembicara akan masing-masing memberikan giveaway produk-produk mereka untuk masing-masing dua orang pemenang. Jadi total ada sekitar enam giveaway. Itu diumumkannya nanti setelah acara. Kemudian terakhir ada presentasi dari serbada sekaligus penutup. Baik, kita mulai langsung saja. Untuk pertama, dari Pak Salahudin dulu, dari penerbit Javanica, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Pak. Dan menceritakan tentang Javanica seperti apa, bisnisnya seperti apa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu buat teman-teman semuanya. Saya Salahudin, pemilik Javanica, sekaligus yang menangani naskah di Javanica. Jadi yang menangani produksi Javanica. Javanica sudah berdiri sejak tahun 2014. Sebuah penerbitan yang berfokus pada buku-buku yang bertemakan sejarah, filsafat, spiritual, sastra, dan yang terakhir adalah sains. Kenapa Javanica memilih tema-tema sejarah, sastra, filsafat, sains, dan spiritualitas? Itu karena memang terdorong oleh minat dari saya pribadi dan beberapa rekan lain di Javanica yang memang minatnya pada hal-hal seperti itu. Dan di tengah banyaknya penerbit buku-buku populer, kita berani memilih tema-tema yang bagi banyak orang itu dikatakan berat. Karena memang kita akan melakukan sesuatu itu dengan total, dengan kenikmatan, jika kita meminatinya. Nah, minat inilah yang penting sebelum melakukan sesuatu. Apa yang paling kamu cintai, itulah yang semestinya kamu lakukan. Jadi tema-tema yang terkait dengan apa, yang saya sebutkan tadi, itulah yang digarap Javanica. Ada yang mengatakan bahwa tema-tema seperti berat bagaimana dengan pasarnya. Buku apapun, bukan hanya buku ya, tapi produk apapun itu sebetulnya pasti punya takdir sendiri. Pasti ada pembelinya, pasti ada penyukanya. Persoalannya adalah bagaimana mempertemukan produk itu, buku itu, tema itu, dengan orang yang memang benar-benar membutuhkannya. Suatu contoh tadi saya buka. Google, penduduk Indonesia itu 267 juta jiwa saat ini. Dari 267 juta jiwa itu, masa sih tidak ada 1% dari angka itu yang meminati tema-tema sejarah, filsafat, sain, dan spiritual. Jika kita mengambil 1% dari 267 juta tadi, hasilnya adalah 2.670.000. Dari 2.670.000 tadi, seandainya kita mengambil 1% saja dari angka itu, maka ada 26.000. Jadi ketika kita menerbitkan buku, misalkan buku semacam ini, Tantra, ini kan ilmu spiritual, Nusantara, yang mungkin banyak yang tidak kenal. Pasti ada dari angka itu yang akan tertarik dengan buku itu. Cuma masalahnya bagaimana mempertemukan produk kita dengan pasar yang memang membutuhkan buku itu. Itu sebetulnya hal yang paling penting sebelum kita memproduksi sesuatu dan menjual sesuatu. Karena itu langkah-langkah yang dilakukan Javanica untuk mengantisipasi hal itu adalah menciptakan pasar dan menyiapkan pasar untuk produk-produk yang akan dijualnya. Sehingga segera setelah Javanica terbit pada tahun 2014, kita segera mengaktifkan beberapa media, mengaktifkan sosial media. Kalau di Facebook ada fanspage, kemudian di IG juga kita bermain di sana. Di fanspage kita followernya sudah 200.000, hampir 200.000. Kemudian di Instagram ada hampir 30.000. Selama satu tahun lebih kita memulai Instagram itu. Kita mempersiapkan pasar itu dengan mendidik pasar. Pasar harus tahu ekselensi kita itu apa, ekselensi dari produsen itu apa, keunggulan produsen itu apa. Mereka harus yakin bahwa yang menerbitkan buku ini adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya dan menanganinya. Sehingga kita harus menampilkan, Javanica harus menampilkan diri di depan publik itu sebagai sebuah brand yang memang capable, punya kapasitas untuk menggarap buku-buku yang terkait dengan tema yang digarapnya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, setelah kita mendidik pasar itu, kemudian menciptakan pasar, baik di Facebook maupun di Instagram, atau di kanal-kanal lain, misalkan grup WhatsApp, segala macam itu, kita juga harus membuktikan keunggulan kita, kapasitas kita, dalam apa yang kita terlibat dalam hal itu. Misalkan ketika menggarap sebuah buku, kita total di situ. Kita harus membuat produk itu semaksimal mungkin. Dari hulu ke hilir itu, jangan sampai ada kesalahan yang signifikan. Jadi standar di Javanica ketika menggarap sebuah buku itu, kita menerapkan 99 persen. Kalau ada kesalahan, itu sangat minimal. Dan kalau misalkan pembaca itu membacanya, dia akan memakluminya. Misalkan salah ketik, salah ketik itu tidak boleh lebih dari tiga kata. Terkait dengan tema bisnis di era pandemi seperti ini, ketika banyak orang itu tidak bisa keluar rumah, ketika gerak langkah untuk pergi ke toko buku itu tidak bisa selalu wasa dulu, maka kanal yang paling mungkin bagi mereka untuk membeli buku adalah lewat online. Kita juga mempersiapkan kanalnya, selain di Facebook, di Instagram, juga ada di Tokopedia, ada di Sopi, ada Bukalapak, dan kita juga menyiapkan jaringan reseller. Sesungguhnya, apa yang dilakukan oleh Javanica itu dalam menghadapi masa pandemi saat ini, itu telah dirintis sejak empat tahun yang lalu, dan kita telah siap menghadapinya. Kemudian yang mungkin perlu saya sampaikan juga, pada saat pandemi seperti ini banyak sekali penerbit yang bergantung sekali pada penjualan buku di toko buku, di Gramedia, di Kulung Agung, dan yang lain-lain, yang offline. Ketika masa pandemi, banyak sekali penerbitan itu yang untuk sementara idle, dan banyak mempihakkan karyawannya. Omset bisa dibilang itu bisa turun sampai 70 persen dari beberapa rekan-rekan penerbitan saya di Jakarta, itu berkomunikasi dengan saya seperti itu. Karena Javanica menyadari hal itu sejak awal pandemi itu, maka kita mengarahkan para pelanggan Javanica itu, atau orang-orang yang menyukai buku itu untuk membeli buku tidak lewat toko offline, tetapi toko online, baik di Facebook, Whatsapp, Instagram, dan lain-lain. Dan karena pasar telah kita siapkan, telah kita siapkan di Facebook dan Instagram, maka orang menjadi aware, di mana orang bisa membeli buku-buku Javanica. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui inbox di Facebook, atau DM di Instagram juga bisa, atau bisa melalui marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan lagi adalah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, oleh pembaca pada masa-masa tertentu. Dalam masa pandemi ini, orang kan penuh dengan ketakutan, apa namanya, paranoia yang berlebihan seperti itu, terus kemudian ketakutan, apakah saya selamat dari bencana pandemi yang sudah mendunia dan mengglobal ini. Maka Javanica kemudian memutuskan untuk mencari buku-buku yang kiranya bisa membangkitkan semangat mereka, mengempower mereka, bahwa sesungguhnya kekuatan terbesar itu ada di dalam diri dan itu mampu mengalahkan apapun kekuatan dari luar. Sehingga pada masa pandemi ini, saya menyiapkan sebuah buku misalnya, contohnya. Ini buku yang akan terbit dua hari lagi, jadi Senin sudah bisa meluncur, itu judulnya Letting Go, Kekuatan Tersembunyi Sikap Pasrah. Dan selama tiga minggu pre-order ini, buku ini telah dipesan dua ribu orang, dua ribu pembeli, dan tidak masuk toko, karena memang saat ini masih terbatas sekali, dan itu sangat membantu kita dalam cash flow dan kelancaran bisnis yang kita kelola. Seperti itu. Nanti teman-teman yang tertarik dengan buku ini, karena buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya pandemi itu peran media itu luar biasa. Ketakutan itu yang menyebarkan adalah media. Memang virus itu berbahaya, tetapi ketakutan itu jauh lebih berbahaya jika mematikan semangat hidup kita. Itu nanti dua lagi, dua lagi yang akan terbit. Itu kemudian yang perlu kami sampaikan lagi adalah dalam rangka mendidik pasar, agar orang tadi percaya dan tahu produk kita, maka setiap produk di Javanica itu diiklankan secara maksimal. Diiklankan secara maksimal. Itu misalkan buku Latinggo, jadi setelah terbit itu kita tidak membiarkan dia dilempar ke pasar begitu saja. Tetapi saya menyiapkan hampir 100 dari materi promo dari buku ini, yang berisi quote-quote, terus kemudian diskusi tentang tema-tema yang ada di sini, itu di sosial media, dan itu selama satu tahun lebih. Satu tahun lebih itu, saya ingin bahwa masyarakat Indonesia itu, yang tertarik dengan tema seperti ini, itu tahu buku ini. Dan kita juga memakai iklan, iklan berbayar, karena untuk menjangkau istilahnya tera-tera yang belum terjelajahi, itu perlu iklan sesuai dengan interesnya, maka kita juga beriklan, iklan itu berbayar, dan seringkali yang terjadi di Javanica adalah apa yang kita dapatkan itu jauh lebih besar daripada biaya iklan itu sendiri, untuk memperluas pasar. seperti itu. Saya kira seperti itu, Pak Esti. Ya, terima kasih, Pak Salahuddin. Kemudian kita langsung lanjut saja kepada April dan Sahda ya, dari Popitom. Pemaparannya silakan. Oke, sebelumnya, salam kenal dulu buat semuanya, saya April dari Popitom, dan dengan faktor saya juga. Halo, saya Sahda dari Popitom. Oke, aku coba sharing ya, tentang apa namanya, slide-nya dari Popitom ini. Oke, monggo sahda. Assalamualaikum, selamat datang semuanya. Terima kasih untuk suara.com, dan berserbaade.com, telah mengundang kami untuk sharing, dan mendapatkan pengalaman yang berharga. Saya Sahda, sebagai owner dari Popitom, yang menjual produk sleepwear wanita. di sini kami akan sharing pengalaman usaha online selama pandemi, dan awal mulanya bisa terbentuk Popitom. Sampai. Sudah. Oke. Saya dan April itu sebenarnya teman sejak SMP. Kemudian kami kerja di tempat yang berbeda. Setelah menikah, kami kebetulan sama-sama dikasih rezeki hamil, dan akhirnya resign. Karena aku sudah resign, dan di rumah saja, terus enggak ngapa-ngapain, akhirnya aku memutuskan untuk jualan online, baju tidur, piyama, dan dasar, yang awalnya aku hanyalah sebagai reseller, yang mendapatkan untung, Alhamdulillah, Rp2.000 sampai Rp5.000 per piece. Baju tidur yang aku jual, Alhamdulillah terjual, Rp10 sampai Rp15 piece setiap minggunya. Saya dan April memang suka WhatsAppan, membicarakan banyak hal yang dari soal kehamilan, sampai di mana rekan saya ini, orangnya enggak mau diem, April itu orangnya enggak mau diem. Kayak detektif, kenapa saya bilang demikian? Soalnya ternyata dia diem-diem tuh, searching tempat jualan dasar yang murah, dan bisa dijual dengan untung yang lumayan. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk bekerja sama, kenapa saya mau bekerja sama dengan April? Karena kita satu visi-visi. Karena kalau menurut saya, kalau mau usaha join sama teman, biar jalan, ya harus satu visi-visi, dan saling bantu menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Akhirnya, tercetuslah Popitom pada bulan Maret. Popitom berasal dari bahasa Ukraina, yang artinya laris. Kami berharap produk yang kami jual, laris manis, dan diterima masyarakat. Kemudian, di sini kita bagi-bagi job desk. Job desknya itu, kalau saya itu sebagai admin dan mengurus medsos. Kalau April itu, job desknya mengurus keuangan, dan isi konten Instagram. Untuk produk pertama yang dijual oleh Popitom, adalah dasar. Kami mengambil barang dari Jawa Tengah, dengan modal kami yang pas-pasan, berjualan dengan cara mengambil barang seperti ini, ada plus-minusnya. Kalau plusnya itu, barang lebih murah, karena mereka produksinya masal banyak. Kemudian, di sini kami hanya tinggal jual produk saja. Jadi, lebih bikin kami tidak terlalu banyak yang kami kerjakan. Untuk minusnya, lebih banyak. Jadi, tadinya kurang oke. Kemudian, sulit mendapatkan bahan yang dimau, karena si penjual kadang kurang info soal bahan per itemnya. Jadi, cepat habis, jadi cepat habis, dan kami barang-barang yang bagus, kadang kami tidak dapat. Kemudian, rebutan dengan customer lain, karena cukup cepat perputaran penjualan dasar di sana. Kemudian, ada juga banyak penipu yang menjual baju tidur dengan harga murah. Untungnya, kami selalu cek kebenerannya. Jadi, kami tidak sampai tertipu. Sambil terus berjalan, akhirnya kami menemukan tukang kain yang harga kainnya masih masuk di akal, dan tukang jahit rumahan yang jahitannya rapi. Kami pun memutuskan untuk mulai memproduksi slipware sendiri tanpa ambil barang di orang lagi. dimulai dengan modal usaha. Oke, next. Bentar ya. Bentar. Ininya, slide-nya sudah ada ya? Kelihatan ya? Ada. Halo? Ada. Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Akhirnya, kita memproduksi slipware sendiri tanpa ngambil dari orang lain lagi. Kemudian, dimulai dengan modal usaha Rp165.000 per orang. Kalau kami ambil barang di Jawa Tengah, bisa dapat kurang lebih 10 baju. Kemudian, profit untuk menambah modal usaha ke 60 persen, 40 persen itu profit dibagi dua. Kemudian, belanja kembali setiap kuantiti barang sudah 60 persen. Oke, next. Di sini, analisis peluang dan kebutuhan pasarnya. Sejak pandemi COVID-19 ini, sungguh sangat mengkhawatirkan. Awalnya, kami sempat sedikit ragu berjualan pakaian di tengah wabah ini karena kebutuhan pokok yang sedang masyarakat butuhkan lebih ke kebutuhan sandang dan pangan. Namun, tak disangka semenjak pemerintah meminta masyarakat untuk di rumah saja dan para pekerja WFH, ternyata mereka membutuhkan pakaian yang nyaman untuk di rumah, namun tetap terlihat rapi dan gaya. Jadi, atasnya pakai baju rapi, bawahnya suka pakai baju tidur, kan? Nah, akhirnya kita memutuskan untuk bikin produk baju tidur, tapi tetap kelihatan rapi dan gaya biarpun di rumah. Dan cakep tetap. Iya. Next, lanjut, April. Terus untuk yang target konsumen atau target pasarnya, itu yang pasti yang pertama adalah IRT atau Ibu Menyusui. Nah, kenapa kita bilang IRT dan Ibu Menyusui? Makanya juga untuk si modelnya itu kita selalu ada kancing yang hidup atau enggak zipper itu untuk memudahkan Ibu Menyusui dapat memakai produk tersebut. Terus juga, ya, karena, balik lagi juga, karena WFA ini, jadinya juga makin melebar nih targetnya, konsumennya, karena para pekerja, milenial juga pada di rumah juga, kan? Termasuk anak-anak kuliahannya juga, kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, yang awalnya kita cuma menjual dasar aja, biasanya suka ada yang DM, kayak, Kak, kok cuma dasar aja sih? Jual tiama dong? Kayak gitu. Akhirnya, nah, dari situ lah kita kayak mikir-mikir, kayaknya kita harus cari inovasi baru, jangan cuma dasar doang, dimana dasar biasanya kayak identik dengan ibu-ibu, emak-emak, gitu kan? Jadi, oh yaudah deh, kita coba cari-cari nih, gimana kalau jualan dasar, modalnya seperti apa, kayak gitu. Dan, alhamdulillahnya juga, yang tadi kita cuma berdua, sekarang kita punya reseller, sekitar ada 11 reseller, dan itu ada di berbagai kota. Tapi memang di Bogor paling banyak, Jabodabek paling banyak, terus kita udah punya juga di Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, sama, Jawa Barat, kayak gitu. Nah, ini adalah berikan pelayanan terbaik untuk customer, jadi maksudnya adalah, jadi, waktu pas awal-awal banget kita jualan, yang masalah dasar itu, yang kita ngambil barang di orang, itu memang pasti ada aja masalahnya, kayak jahitannya kurang rapi, atau ngabahannya kurang oke, transparan, dan segala macam. jadi kita selalu memikirkan, ini kenapa ya, si produknya kok terjualnya lama, atau mungkin, apa namanya, bahkan sampai ada yang gak kejual juga, apakah karena si motifnya, apakah karena si bentukannya, itu bakalan kita pikir-pikirin lagi, supaya sesuai dengan maketnya si popiton tersebut. Nah, ini adalah cara kita memaksimalkan media sosial, jadi, awal mula kita, kayak jualan itu, pasti yang pertama, udah ada sih, Instagramnya popitom, cuman, karena Instagram popitom kan, pasti awalnya kayak, baru nol followers gitu kan, jadi kita kayak, mulai, dari Instagram pribadi kita, dengan Instastory, habis gitu juga, kita dari WhatsApp pribadi, kita WhatsApp story juga, bahkan kayaknya kita juga suka kayak, nanya-nanyain satu-satu-satu gitu, teman-teman kita kayak, eh beli dong piyama, eh beli dong daftar, kayak gitu. Nah, kalau di Instagram popitom, Alhamdulillah, karena udah berjalan juga, Instastory, Insta feed tuh pasti, terus juga kita pakai ads Instagram juga, mungkin kayak, sebulan empat kali, atau sebulan dua kali, sebutuhnya aja sih sebenarnya, terus juga endorse beberapa, influencer, tapi emang belum yang influencer gede, jadi kayak yang, influencer yang teman-teman kita, kayak gitu ya, mau ngebantuin, dan Alhamdulillah emang, lumayan juga buat nambahin followers, terus juga ternyata, follow Instagram target customer, nah ini tuh maksudnya adalah, misalkan, ada yang jualan piyama, dan piyamanya tuh kayak, kok lucu ya, sama nih lucunya, kayak gitu, tapi ngerasa, coba deh, kita follow-followin, yang pada, yang pada, yang pada follow si, jualan piyama tersebut, kayak gitu, dan ternyata emang ada yang kecantol juga, karena, mungkin ada beberapa motif di mereka, yang ada, di kita nggak ada, atau nggak mungkin di mereka nggak ada, di kita ada, kayak gitu, dan, pasti, ini paling penting juga, posting testimonial customer, nah, follow yang ini, penting banget, karena, itu bikin, si customer yang baru, juga ngerasa trust, juga sama kita, kalau emang kita jualan bener, beneran jualan gitu loh, nggak yang tipu-tipu, terus habis itu juga, biasanya kalau testimonial kan, kayak ngasih tau, bahannya, bagus nih, modelnya oke nih, kayak gitu, itu jadi nilai tambahnya kita juga, nah, ini adalah beberapa produknya Poppy Tom, jadi, yang first collection ini, bener-bener first collectionnya kita, dimana, memang dasar semuanya, nah, yang ini tuh yang, kita ambil dari Jawa Timur, kayak gitu barangnya, nah, ini adalah pertama kali kita produksi, jadi, kita cari-cari kain, terus juga, cari-cari tukang jahit juga, yang emang enak daya kerjasama, dan Alhamdulillah, waktu itu kita ada tiga model, cana panjang, terus abis itu cana pendek, sama satu lagi, daftar, kayak gitu, nah, ini adalah produk Poppy Tom, yang pakepnya untuk saat ini, jadi, udah beberapa batch tuh, dari bulan, apa ya, dari bulan Juni, April ya, eh, dari April ya, kita udah, udah ini, setelah kita kayak, pilah-pilah modelnya nih, mana yang bagus, mana yang rame, customer yang suka, terjetuslah seperti ini, jadi, ada duster yang bentuknya zipper, sama ada yang kancing juga, terus, abis itu ada yang celana panjang, sama yang celana pendek, jadi, ini adalah produk lakamnya kita, gitu, untuk harganya, nah, untuk spesifikasi dari si, setiap produk ini, itu pasti kita busui friendly, kenapa busui friendly, sebenarnya busui friendly ini kan, nggak cuma buat busui aja kan, yang nggak busui juga bisa pake, karena kan, kalau misalkan pake kancing, lebih nyaman gitu loh dipakenya, terus abis itu, ini yang kita punya sekarang adalah, all size, all size V2L, terus juga bahannya rayon, karena bahan rayon itu, kalau misalkan bawa tidur, paling enak banget, paling adem, untuk harganya kita dari 75 sampai 85 ribu, jadi, murah aja, nggak usah mahal-mahal gitu kan, nah, coming soon, bener-bener coming soon, buat besok banget, ini kita ada new collection-nya, kita kasih ada all size V2L, karena banyak banget yang, Kak LD-nya kecilan nih, pengen dong yang gedenya, kayak gitu-gitu request, jadi akhirnya kita, percetuslah si XL ini, dan juga ada yang lengan panjang, itu biasanya yang request, ibu-ibu hijab, gitu, nah, ini adalah niat, dan tidak putus asa, pasti yang pertama adalah, selalu ingat rejeknya, udah ada yang mengatur, terus juga, berusaha dengan memiliki inovasi-inovasi baru, juga, menjadikan kritik, itu pasti kritik banyak banget, sebagai pecutan untuk menjadi lebih baik, dan, aku sama Sada juga kayak berpikir, kayaknya ini juga rejeki si baby juga nih, Alhamdulillah, sampai akhirnya, Popitum juga bisa sampai, serame ini, kayak gitu, dan ini jangan lupa, bisa di follow juga, or Instagram kita, followers kita masih dikit banget, memang, tapi gak tau kenapa, Alhamdulillah, misalkan setiap hari Sabtu, kita keluarin koleksi baru, Senin itu, udah kayak 80% bodas, gitu, sekian dari Popitum, terima kasih, April dan Sahda, masih pada muda-muda banget loh ini, bisa ditiru nih semangatnya, sekarang berarti, Mbak Ayu dari The Cat Cabin, ini agak unik loh, ini cafe, tapi ada kucingnya, jadi kalau ke sana, bisa sekalian main sama kucing, Mbak, Ayu, Ayat silahkan, Assalamualaikum, selamat sore, nama saya Ayu, dari The Cat Cabin, mungkin ada, Mbak Esti dibantu, ini ya, slide kita, jadi kalau, kalau teman-teman, yang belum tahu, kita ada sebuah cafe kucing, di area Kemang, jadi kalau nanti, ngeliat, di belakang saya ada kucing, atau ada yang lewat, depan muka, jangan kaget, karena emang lagi di, cafe kucingnya sendiri, gitu, oke, sekarang aku mungkin, menjelaskan sedikit, kita itu siapa, lebih tepatnya, bagaimana kita menggunakan, online platform, sejak ada pandemi ini, boleh next, Mbak Esti, oke, kenalan dulu, Cat Cabin ini adalah, sebuah cafe kucing, di mana, pengunjung kalau datang, mereka bisa main dengan kucing, jadi bukannya mereka datang, bawa kucing ke sini, tapi kita punya 17 kucing, dari berbagai jenis, yang macam-macam, nah orang-orang itu, kalau datang ke sini, boleh main, boleh makan dengan kucingnya, dengan semua protokol yang aman tentunya, nah kita ada di area Kemang, sudah buka, jalan 5 tahun, jadi kita emang buka, di Februari tahun 2015, gitu, kalau mungkin sekarang, agak bingung ya, apa hubungannya dengan online, nanti mungkin aku akan jelaskan, boleh next, Mbak Esti, boleh next, oke, ini mungkin sedikit gambaran, kucing-kucingnya, kalau ini kita, kadang-kadang sering mengadakan event, macam-macam, ada yang lumayan regular, seperti movie night, jadi kalau mungkin, bayangannya kayak, layar tancap, tapi di sebuah cafe, orang-orang datang, nonton dengan kucing, adang-kadang kita mendatangkan, atraksi, misalnya tarot, jadi orang-orang datang, main dengan kucing, lalu biasanya, sekalian dibacain tarotnya, jadi ada gimmick-gimmick, yang menyenangkan seperti itu, setiap tahunnya kita mengadakan, sekitar 2-3 event, boleh next, Mbak? oke, pernah juga kita, mengundang teman-teman tuli, buat mengajarkan, bahasai syarat, yang basic aja, di tempat kita, pengunjung boleh daftar, ikut belajar, lumayan ya, jadi kayak, nggak cuma menjadi tempat, orang-orang bermain kucing, tapi juga tempat-tempat, untuk edukasi, hal-hal yang baru, gitu, karena tempatnya, lumayan luas, jadi memang cocok, untuk dipakai sebagai venue, untuk event-eventnya, baik, next, oke, nah, sebelum pandemi, kita memang sudah, cukup aktif online ya, jadi kita memang, kebanyakan di Instagram, ada Facebooknya juga, ada website, walaupun memang kita paling aktif adalah di Instagram, kita hampir setiap hari, kita akan, post, dan, untuk masuk ke, tiket masuk ke kita pun, bisa dijual di Traveloka, jadi memang dari dulu, kita sudah ada online presence, tapi, masalahnya, ketika pandemi, cafe kan tidak boleh buka tuh, jadi, untuk dua bulan lebih, kita tidak ada pemasukan dari situ, dimana, kita nggak mungkin menutup semuanya, karena, mau nggak mau, masih ada 17 kucing, yang harus kita jaga kan, mereka tetap butuh makan, mereka tetap butuh tinggal, butuh cek dokter, butuh mandi, nah, disitulah, ketika kita benar-benar, nggak ada pemasukan, dari kantong-kantong, yang utama kita, akhirnya, kita harus kreatif, nah, disinilah, kita mulai, pikir, kalau, boleh next, ya, jadi, kalau nggak salah, awal Maret, ya, mulai ada kasus di Indonesia, udah mulai rame, mendadak, walaupun masih boleh buka, kita sudah mulai melihat, ada pengurangan yang cukup jauh, orang-orang udah mulai takut untuk datang, orang-orang udah mulai mengurangi keluar rumah, gitu, nah, sampai akhirnya, kalau nggak salah, pertengahan April ya, kita benar-benar nggak boleh buka, semuanya harus tutup, jadi, dari income kita yang tadinya full, lalu berkurang, gara-gara sudah mulai ada kasus, sekarang benar-benar nggak ada, cuma sekali, karena kita benar-benar, ini tuh, penghasilan utamanya adalah, dari orang datang, bermain dengan kucing, itulah income kita yang akan kita pakai, untuk keperluan kita, ya, untuk merawat kucing, untuk biaya gedung, karyawan, gitu kan, jadi, kita harus gimana, nah, lalu kita melihat sekeliling, jadi, mungkin mirip juga dengan teman-teman, yang tadi jualan desk, dan piama yang lucu-lucu itu, kita harus ngapain, nah, Alhamdulillah, karena kita, sudah berjalan 5 tahun, dengan kucing-kucing, yang kebetulan, sudah ada fansnya sendiri nih, jadi, udah mulai, kucing-kucing ini pun, banyak yang senang, karena mereka lucu, kita kepikiran, gimana, kalau kita mulai bikin merchandise, gitu, jadi, memang awalnya, kita udah punya merchandise, setahun yang lalu, untuk anniversary kita, tapi kita gak pernah ngejual, dengan serius, kita gak pernah bikin online shop, semuanya hanya dijalankan, lewat DM, nah, untuk kali ini, kita mikir, wah, kita gak boleh kayak gini nih, jadi, kita langsung, mencari cara, gimana caranya, kita bisa tetap, ada pemasukan, walaupun mungkin, gak akan bisa, menutupi, apa yang kurang kemarin kan, jadi, akhirnya kita, mungkin, oke, jadi, akhirnya kita buka, dua online shop, satu di Shopee, itu hanya untuk merchandise, jadi, nanti mungkin, di slide selanjutnya, ada sih contohnya, boleh deh mbak, next, maaf, oh gak adeng, oke, Shopee-nya sebentar lagi, sekarang aku ngomongin yang ini dulu, jadi, ada dua, ada Shopee dan Shopify, kalau Shopify itu apa, Shopee-nya ini, teman-teman bisa beli tiket, ke The Cat Cabin, dengan harga diskon, jadi, waktu itu kita mikir, kita butuh banget, pemasukan, di detik ini, di saat ini, gimana caranya, oh yaudah, anggaplah, pembeli ini nabung, jadi mereka beli, di depan, nanti waktu mereka datang, mereka gak usah bayar lagi, karena mereka udah beli, voucher online, dengan harga yang murah, gak hanya mereka bisa beli, yang satuan ya, jadi ini, kalau yang satuan ini, lucu juga, buat teman-teman, jadiin gift gitu, misalnya, oh mau ngasih ke pacar ulang tahun, ngasih voucher, atau mau ngasih, orang tua yang suka kucing, silahkan gitu kan, ada juga yang annual pass, jadi emang, kalau yang annual pass ini, juga alhamdulillah, udah ada yang beli, dimana bisa dipakai, dalam setahun, 10 kali, dengan harga yang kalau dihitung itu, memang jauh lebih murah juga, dibandingin kalau, teman-teman beli, satu-satu gitu, next, oh iya, lalu kita juga kolaborasi, dengan beberapa, pengrajin lokal ya, kebetulan, kalau ini dengan, dengan Ruby Rush, ini teman kita juga, dimana mereka, bikin kartu ucapan, kalau dilihat, berdasarkan karikatur, dari kucing-kucing kita, yang lalu kita jual, itu juga ada di, online shop kita, yang di Shopee, baik next, iya contohnya, boleh lanjut lagi, iya, salah satunya, yang saya pakai sekarang, itu, jadi kalau di zoom, cuma gak apa-apa, gak usah di zoom, ini semuanya adalah, artnya sendiri, dari kucing-kucing kita, jadi itu kucing kita, namanya joker, kita tambahin es krim, di kepalanya, kita bikin, jadi kemeja kekinian, misalnya kayak gitu, boleh next, jadi cowok-cewek, boleh pakai ya, next lagi, ini aku pakai sekarang, itu pun aku, silahkan next, iya, next lagi, ini, boleh lagi, ini yang pertama kali, ini kaos yang kita buat, nah jaman itu, kita kan sangat, perhatikan tren ya, kebetulan waktu itu, yang lagi hits banget, adalah film Bohemian, Rhapsody, jadi kita bikin, kayak queen, tapi kucing tuh, Bohemian Rhapsody, kita bilangnya, jadi ada kucing kita, empat, kita dandain kayak gitu, itu merchandise kita yang pertama, di tahun lalu, boleh next, nah ini yang paling, mungkin orang-orang bilang, ajaib kali ya, karena, ini tuh, kucing kita, namanya Tomo, naik ayam goreng, lagi, pergi ke luar angkasa, dikelilingi ayam goreng, dan kentang goreng, emang gak masuk akal, tapi maksudnya, itu, malah bestseller, dan emang image kita sendiri kan, muda, fun, menyenangkan, kreatif, jadi menurut aku sih, dari merchandise yang kita keluarkan pun, ada image itu, gitu loh, karena kalau dari awalnya sendiri pun, kita emang harus kreatif, karena, walaupun cat cabin ini, konsep cat cafe-nya sendiri, bukan hal yang unik ya, karena kalau teman-teman udah pernah keluar, mungkin udah liat, di Jepang ada, di Taiwan ada, di Inggris, Singapura, jadi, kita bukan yang pertama, tapi waktu kita masuk ke Indonesia, kita adalah salah satu yang pertama, jadi mungkin, waktu itu, dan hingga sekarang pun, masih banyak yang belum paham, ini apa, gitu loh, jadi kita harus kreatif dalam hal marketingnya, dan kalau ditanya, kok sekarang kreatif banget, mikirin ini, ya karena dulu pun kita harus begitu, gitu loh, karena waktu awal baru mau buka pun, orang-orang ada yang nanya, siapa emang yang mau main kucing, gitu loh, kan bisa di luar aja main di warung, kan nggak seperti itu ya, karena kucing-kucing kita pun, kita rawat dengan baik, gitu loh, dan, maaf ada kucing yang ganggu, dan biasanya sih, kalau target market kita, memang, sebagian besar pecinta kucing, atau keluarga, dan, kelompok teman-teman, atau orang pacaran, yang ingin, merasakan sesuatu yang beda, gitu loh, ternyata, di Jakarta terutama, dan di daerah temang, banyak banget orang-orang yang suka kucing, suka binatang, tapi nggak bisa, punya, gitu loh, jadi mungkin kita menemukan celah itu, untuk kita mainkan, ibaratnya gitu, nah, dan alhamdulillah, dengan manajemen dan marketing yang baik, kita udah berlangsung lima tahun, dan baru kali ini, kita bener-bener harus manuver, dari offline ke online, walaupun sekarang, alhamdulillah, udah pelonggaran PSBB, kita udah boleh beroperasi lagi, dengan protokol kesehatan, mungkin kira-kira kayak gitu, ya, terima kasih, oh iya, kita mau ada, keluar lagi, masker, yang ada gambar kucingnya, tuh belum ya, segera rilis, tolong di follow aja, next, maaf, social media kita, dekat Kabin Jakarta, terima kasih, wassalamualaikum, waalaikumsalam, terima kasih Mbak Ayu, dan kucing-kucingnya yang lucu, peserta juga, kalau misalnya hoki, bisa lihat kucingnya lewat-lewat, tuh di zoomnya Mbak Ayu, ya, banyak tadi, kalau kelihatan, iya, sekarang mungkin masuk sesi kedua ya, yaitu tanya-jawab, ini udah ada, beberapa pertanyaan masuk, dari peserta, juga ada aku yang penasaran tanya-tanya, mungkin aku mau tanya dulu, ke Pak Salahuddin, Javanika ini kan, sangat spesifik sekali apa ya, bukunya, jenrenya tuh, yang aku lihat, spiritual, kebudayaan, mistisme, gitu, itu apakah ada kesulitan, ketika menemukan, penulis-penulis jenre ini, atau memang, lebih mudah, mencari, lisensi untuk, terjemahan, gitu Pak. Sangat susah, sangat susah, karena memang, orang yang punya, dedikasi, tinggi, dalam bidang, penelitian, riset, soal sejarah, spiritualitas, terus kemudian, yang paling sulit itu adalah, peneliti, dan membaca lontar-lontar kuno, peneliti dan pembaca lontar-lontar kuno, yang beraksara Jawa, dan itu memang, salah satu yang, kita lakukan adalah, mencari, mencari, siapa penulis, yang memang, kompeten, dan punya kapabilitas, untuk melakukannya, sehingga, Javanica punya, tim hunter ya, bisa dibilang begitu, tim hunter naskah, atau tim hunter penulis, nah, itu, Alhamdulillah, dimudahkan dengan adanya, sosial media, terutama di Facebook, karena Facebook itu kan, bisa berinteraksi, dan berdiskusi panjang, kalau di, apa namanya, di Instagram itu kan, relatif terbatas, Twitter juga, katakannya terbatas, itu kita mengamati, oh, ini, kira-kira yang layak, untuk menulis, menulis buku ini, misalkan, salah satu contoh adalah, buku ini, Tantra, Tantra Ilmu Kununusantara, ini penulisnya, dari Bali, seorang, dosen, di sana, yang mengajar, ilmu-ilmu Jawa Kuno, dan, naskah ini, didasarkan pada, 30, lontar, larisan, leluhurnya, yang beraksara, Bali, tetapi dengan, bahasa Jawa Kuno, bagaimana, Javanika tahu, bahwa penulisnya itu, mumpuni, untuk, menuliskan tema ini, tema Tantra ini, kita sudah, lama mengikutinya, tim Hunter Javanika, lama mengikutinya, mengikuti diskusi-diskusi, yang, dilakukan oleh penulis, seperti itu ya, penelitiannya, penelitian-penelitian seperti apa, terus kemudian, kualitas tulisannya seperti apa, nah, ketika kita sudah yakin bahwa, ya, penulisnya itu, mampu menuliskannya, kita kemudian, menghubungi dia, untuk menuliskannya, juga dengan tema-tema lain, misalkan, yang terkait dengan sejarah, kita juga, yang, bestseller sampai sekarang, itu adalah, misalkan, novel Ranggalawi, novel Sabda Malon, itu juga, apa namanya, operasinya seperti itu, kita mencari, tetapi, yang memang, yang paling banyak itu, yang terkait dengan sains, spiritualitas, dan segala macam, itu, terbitan luar ya, jadi, kayak misalkan, buku, salah satu buku laris kita, itu judulnya, The Divine Metric, itu berbicara tentang, fisika kuantum, hubungannya dengan, spiritualitas, itu, kita tinggal, apa namanya, izin pada penerbitannya, siapa yang megang copyrightnya, dan kita deal, dan kita mencari penerjemah, dan editor yang mumpuni, untuk, untuk menggarap buku itu, kemudian, tadi ada, ada pertanyaan ya, yang saya lihat di Facebook tadi, apakah ada ISBN-nya? Ada, karena kita penerbitan resmi, dan berbadan hukum, ISBN itu, International Series Book Number, jadi kalau tidak ada itu, buku itu tidak bisa dijual di toko, karena itu terkait dengan, barcode ya, kode, kode produksi, seperti itu. Oke, ini juga ada pertanyaan, masih terkait nih Pak, dari Pak Sulistiawan, apa Javanika tidak tertarik, untuk menerbitkan buku pendidikan ya Pak? Hampir semua, buku yang kita terbitkan, terkait dengan pendidikan. Nah, mungkin yang dimaksud oleh Pak Sulistiawan tadi, adalah pendidikan seperti, apa, Matematika, PMP, PSBB gitu ya, itu, kita memang tidak mengarah ke sana, karena memang sudah banyak, penerbit-penerbit lain, yang memang, spesialisnya di situ, misalkan, taruh aja misalkan, yang sangat kita kenal, penerbit Erlangga, penerbit Intan Pariw, kita tidak masuk di situ, tapi lebih ke, tema-tema yang lebih, lebih, lebih apa ya, lebih universal, sifatnya seperti itu Pak. Bisa dibilang, Javanika ini kan, misalnya sekarang, ibaratlah, sudah megang banget gitu, niche untuk, produk-produk buku spiritualitas, memang tidak ada rencana, untuk ekspansi, ke kategori lainnya gitu ya? Ada mbak, cuma, karena visi kita itu, lebih ke, lebih ke, empowering masyarakat, dalam bidang knowledge, jenana, agar bagaimana, menumbuhkan kesadaran, kesadaran itu hanya bisa, bisa tumbuh, lewat pengetahuan yang proper, tentang siapa diri kita, di dunia ini, terus, posisi kita, dan tujuan kita seperti apa, visi-misinya seperti itu. Jadi, kita sudah ada rencana, dengan tim redaksi itu, misalkan, kita mau menerbitkan buku, tentang parenting ya, ada ekspansi ke sana, parenting, cuman parentingnya itu, yang terkait dengan visi tadi, misalkan, bagaimana, mengasuh anak, parenting yang, apa, dijiwai dengan spiritualitas, atau kesadaran, yang, tidak memposisikan anak itu, sebagai, objek yang dikasih, apa, apa namanya, didikte, bahwa kamu harus ini, do's and don'ts-nya, seperti itu, tapi bagaimana, interaksi antara ibu dan anak, itu saling belajar, seperti itu, Mbak, ekspansinya seperti itu. saya juga ada satu pertanyaan, ini mungkin mirip, dengan yang ditanyakan juga, oleh Pak Ebi Algozali, pernah nggak sih, bukan pernah ya, mungkin, bagaimana caranya, supaya, buku-bukunya tuh, tidak menyentuh topik yang sensitif, karena kan, spiritualitas, mungkin bisa terkait dengan, religi atau apa, rawan gitu, untuk sampai, ke topiknya jadi sensitif, dan ada kontroversi itu, gimana, Pak? Begini, Mbak, kita banyak menerbit, terserang, Javanika itu banyak menerbitkan, tema-tema yang, oleh banyak masyarakat, itu dipandang, sensitif, dan memantik kontroversi, misalkan, tema tentang, Manunggalingkaulogusti, Manunggalingkaulogusti, Sasti Cenar, atau, Kalulam Tasawit, kita menerbitkan itu, karena, Javanika percaya bahwa, masyarakat yang beradab, masyarakat yang berkesadaran tinggi, itu adalah, mampu mengarifi, perbedaan, nah, justru dengan kita menerbitkan buku itu, dengan penjelasan, dan deskripsi yang adekuat, penjelasan, dan deskripsi, dan ulasan yang proper, yang mumpuni, itu akan memberikan kesadaran, pada masyarakat yang belum tahu, untuk tahu, seperti itu, Mbak. Justru malah, mencari kontroversi, ibaratnya ya, untuk menimbulkan diskusi, jadi orang tertarik, membaca lebih jauh gitu ya. Ya, itu kalau nilai marketingnya di situ, Mbak, semakin kontroversi, semakin banyak dicari, nilai marketingnya. Iya. Oke, terima kasih Pak Salahudin, sekarang, untuk, April, dan, Fahda nih, dari Popitom, ada beberapa pertanyaan nih, biasanya kan, kalau misalnya, bisnis berdua dengan teman, itu, kadang-kadang, berantem-berantem dikit lah gitu, konflik ya. Pasti. Itu gimana sih, biar gak merusak pertemanan gitu. Nah, sebetulnya, kalau misalnya dari aku pribadi, dari awal tuh, kita udah kayak ngomong gitu, kita udah ngomong berdua, jangan ada yang, bawa ke hati ya gitu, apalagi dengan aku, tipe orang yang saklek, dan sadar tipe orangnya yang, lembut banget, pokoknya beda banget ya, kita berdua, jadi dari awal, udah pokoknya udah ngomong sama dia, kalau gue tipenya kayak, diseses gitu loh, kayak asal lagi di blok, jadi jangan sakit hati, kayak gitu. Dan kalau misalkan yang beda pendapat tuh, pasti ada, pasti ada banget, cuman kita selalu kayak, misalkan aku gak mau yang kata dia, dan dia gak mau kata aku, kita selalu kasih alesannya make sense, gitu. Jadi gak bikin kayak, oh iya juga sih, kayaknya gini, oh iya juga sih, jangan kayak gitu. Yang pasti, yang pasti kalau misalkan join sama teman itu, harus satu visi misi dulu disamain, kalau beda kan gak akan, mau gimana pun gak akan, gak akan sama, gak akan beriringan kan, jadi harus satu disini sih. Terus, dua-duanya harus saling melengkapi, kekurangan dan kelebihan masing-masing, yang paling penting itu terbuka, dan yang paling penting itu jujur sih, buat kita berdua. Soalnya kalau gak terbuka, gak jujur, mau gimana juga, gak akan, malah bakal jadi gak, jadi bumerang sendiri. Nah terus, ada lagi nih pertanyaan, sekarang kan sudah mulai banyak resellernya ya, di beberapa kota ya. Alhamdulillah, iya. Ada tantangan gak sih, tantangannya apa sih manage, untuk manage reseller banyak itu, dan kota-kotanya kan beda, distribusinya segala macam itu gimana? Tantangannya sebenarnya banyak banget, dari ibarat kata, kita kayak jadi punya teamworknya sendiri gitu, jadi kayak kita lagi kerja kantoran, habis itu kita punya tim, banyak banget, habis itu juga kayak beda-beda juga wataknya, kayak gitu. Cuman, ya disabar-sabarin aja, dan kita juga udah punya resell sendiri juga, kita mau seperti apa, reseller harus seperti apa, jadi mereka gak akan ngikutin kita. Cuman kita juga selalu terbuka, untuk buat mereka kasih saran ke kita, untuk kritik juga, supaya itu membangun si Poppy Tom ini juga. Kayak gitu. Poppy Tom ini sekarang sudah di marketplace, apa aja, Shopee aja ya? Shopee aja sih, ada ini gak sih, ribet gak sih murus, di marketplace juga, di Instagram juga? Kalau ribet sih sebenarnya, enggak sih, karena Shopee itu ibarat kata, emang cuma buat, apa ya, alat untuk bayar aja, karena kan disana kan ada free ongkir kan, jadi itu buat nambah marketingnya juga, dan kalau misalnya Instagram, kita alhamdulillah emang cuman kayak nge-post di feed, seminggu sekali, itu waktu pas kita nge-post new collection, dan paling kayak bikin polling-polling story lah gitu, kayak kita mau tahu, gimana sih, si customer kita tuh gitu, mereka suka motifnya apa, warnanya apa, jadi kita sering banget kayak bikin-bikin polling kayak gitu, jadi kita biar tahu, customer itu, customer kita itu emang, marketnya ke mana. Sekarang kan ini Popitom udah produksi sendiri ya, sudah enggak pakai yang dari Jawa Tengah ya? Iya. Nah itu ada perbedaan enggak sih, maksudnya, mungkin dari motif, dari minat pembeli, ternyata mereka lebih tertarik ketika Popitom produksi sendiri, atau ternyata lebih suka yang produksi dari Jawa Tengah itu? Ya, kalau misalkan yang di Jawa Tengah itu kan, kita jualnya dah star semuanya, nah kebetulan memang jauh banget perbedaannya sama yang sekarang, produk yang kita jahit sendiri itu, dari jahitannya udah lebih rapi, kemudian motif-motifnya kita bisa tulis di sini kanan, kita bisa beli kain di sini, beli kain dengan motif yang emang benar-benar, apa, customer kita yang mau, jadi benar-benar jauh banget bedanya, dari kain, jahit, motifnya, kemudian harganya juga lebih, apa, kita dapat untungnya jauh lebih, lebih lumayan dibandingin kita ambil barang di yang Jawa Timur itu. Jadi Popitom memang selalu improve dengan mendengarkan customer ya? Betul. Kalau kita ngadang dengan customer, produk yang kita jual takutnya nggak laku di masyarakat, jadi kita tetap ikutin kemauan. Para followers. Mungkin bisa di-note juga tuh buat peserta yang mau merintis, selalu dengarkan customer. Betul. Nah, sekarang untuk Mbak Ayu nih, kan kafenya bukan kafe biasa nih ya, ada kucing-kucing hidupnya gitu istilahnya. Nah, ini tantangannya apa sih, untuk memelihara banyak kucing di dalam kafe? Maaf Mbak, gimana? Pertanyaannya apa? Kan The Cat Cabin punya banyak kucing-kucing hidup gitu di dalam kafe. Tantangannya tuh apa sih punya banyak kucing di dalam kafe? Tantangannya sih seperti kalau itu melihara kucing biasa ya, tapi karena ini banyak, dan kadang-kadang nggak selalu akur, lebih ke kita harus ngejaga mereka semuanya happy, mereka semuanya sehat, dan itu harus peka sih menurut aku. Jadi kadang-kadang kalau dulu sebelum pandemi, kita kadang-kadang rame banget, Alhamdulillah, itu kucing kadang-kadang stres gitu. Jadi kita harus, ya kita harus, jadi intinya kita harus menyeimbangkan kebutuhan kita akan profit, ya ibaratnya begitu, tapi kita harus memprioritasikan kucing-kucing ini. Jadi kalau lagi penuh banget, biasanya sih setelah beberapa tahun berjalan, kita menerapkan supaya break dulu sengajam. Jadi sengajam kita cut ke arah temu, biar kucing-kucing tenang dulu, santai dulu, mereka nafas dulu, karena kadang-kadang kalau tamunya, apalagi anak-anak, belum paham gimana caranya nih. Kalau kucing kita harus, boleh dikejar enggak, boleh diteriakin enggak, kan mereka belum paham. Jadi kita kadang-kadang menyediakan waktu untuk kucing-kucing itu distress, dengan cara nggak ada dulu pengunjung untuk 30 menit. Paling itu sih kendala paling gede, karena kita harus menyeimbangkan antara, oke kita mau untung, tapi kita enggak boleh membiarkan kucing kesejahteraannya enggak diperhatikan. Pernah kejadian enggak sih pengunjungnya kasar gitu sama kucingnya? Dan apa yang dilakukan manajemen cat cabin untuk mengatasi itu? Oke, jadi sebenarnya ada dua sih. Satu adalah prevention ya, di mana kita selalu ada orang di dalam mengamati pengunjung itu gimana. Bahkan kita udah ada aturan yang kita tulis gede-gede di kafe bahwa kalau mau gendong, jangan asal gendong. Tanya dulu ke kita, karena kucing kan beda-beda ya, perilakunya, sifatnya. Ada yang boleh digendong, ada yang tidak. Jadi kita mewajibkan teman-teman untuk nanya dulu. Karena kenapa? Untuk keamanan juga. Ada kucing yang nggak boleh dipegang antatnya misalnya. Kalau dia dipegang, dia refleks nyakar kan bahaya juga. Makanya lebih ke prevention. Tapi kalau udah kejadian, apalagi anak-anak ya, anak-anak kan kadang-kadang mereka belum paham. Kita bilangin pun mereka tidak paham. Jadi lebih ke make sure bahwa mereka didampingi. Tapi kalau sudah kejadian, kita selalu sedia ini sih, apa namanya, antiseptik, laser, ya obat selalu ada. Dan alhamdulillah kan kucing kita semuanya sehat, di vaksin rutin, jadi nggak perlu takut penyakit. Ini ada pertanyaan mungkin buat semuanya. Jadi dijawabnya bergantian aja ya. Mungkin bisa dari Pak Salaudin dulu, kemudian ke Apil dan Sahda, terus ke Mbak Ayu. Ini dari Dewi. Pernah nggak ternyata pas awal-awal rugi dan sudah iklan banyak, tapi nggak balik modal? Mungkin ke Pak Salaudin dulu. Ada. Kalau dalam bisnis itu istilahnya blowing it. Ada salah langkah, atau melakukan kesalahan, sehingga itu berakibat buruk pada usaha, misalkan pengeluaran lebih besar daripada kemasukan atau justru rugi. Nah, pada masa awal-awal Javanica, kita juga pernah mengalami apa namanya, semacam salah estimasi, overrate pada satu buku. Misalkan buku tadi, ternyata serakannya itu cuma misalkan 2.000 sempur. Kita terlalu overrate pada buku itu, kita cetak 5.000. Nah, dari situ, apa namanya, kita belajar dari fenomena blowing it tadi, salah langkah tadi, untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Dan justru, dengan hanya kesalahan-kesalahan dalam bisnis itu, itu bukan berarti kita gagal. Tapi kesalahan itu menjadi springboard ya, menjadi batu loncatan untuk melampauinya, memperbaiki, agar itu tidak terulang, dan menjadikan bisnis kita menjadi lebih baik lagi. Demikian, Mbak Isti. Ini sekarang ke April dan Shahda. Oke, kalau misalkan dari Popitom sih, sebetulnya, Alhamdulillah, untuk ngiklan, kita masih belum terlalu jor-joran. Jadi, ngiklan-nya itu baru kayak ads Instagram, itu yang which is kayak cuman kita ngambil per minggu 20.000 sampai 30.000 aja. Terus juga endorse juga kita cuman baru endorse teman-teman kita yang followersnya mungkin kayak baru belasan ribu, 20.000-an, dan itu cuman kayak kita ngasih baju gratis, jadi mereka kayak udah senang banget dan mereka bakalan nge-post. Udah sih, paling itu aja. Kalau Mbak Ayu? Oke, kalau kita yang awalnya rugi itu sebenarnya waktu kita pertama kali mencoba fashionizing ya. Jadi, kita awalnya kita menyediakan ready stock beberapa baju dengan harapan orang-orang akan beli. Ternyata, yang kita pikir akan laku, tidak laku. Jadi, sejak itu kita kan jadi belajar bahwa, oh yaudah, jangan kayak gitu caranya. Kita PO aja. Jadi, mulai sekarang, udah jalan sekitar 2 bulan ini kita mengadakan sistemnya PO. Jadi, kita kalau nggak salah, setiap Jumat kita akan tutup PO untuk order merchandise. Jadi, kita akan buat sesuai dengan pesanan. Itu satu. yang kedua adalah makanan. Nah, kebetulan aku dan 2 partner lagi, kami ini adalah lulusan luar negeri ya. Jadi, kadang-kadang seleranya itu mungkin agak beda gitu. Jadi, yang kita anggap enak, kita suka, oh yaudah, kita masukin ke menu nih, kita beli bahan-bahannya yang banyak, beli bahan baku, beli gelas, atau segala, ke vendor juga. waktu kita jual, eh, nggak laku. Ternyata apa yang kita suka, orang lain belum suka gitu loh. Pasarnya beda gitu kan. Lidahnya beda. Jadi, kita melihat itu, yaudah, awalnya kalau boleh buat, kita tetapkan jual. Tapi, setelah kita tahu nggak laku, bulan selanjutnya, kita memang akhirnya meniadakan, menyesuaikan dengan lidah Indonesia gitu sih. Jadi, lebih ke, mungkin tipsnya adalah, jangan jual apa yang kita suka. Kita harus tahu apa yang market suka. Karena kalau kayak gitu tuh gawat. Apalagi aku yang mungkin, waktu kita pertama kali buka ini, aku baru pulang dari Eropa kan. Jadi, kayak bener-bener, otaknya belum di sini, masih di sana. Itu salah. Nggak boleh kayak gitu. Kira-kira itu sih. Itu poinnya dapet banget sih, mendengarkan, maunya customer lah ya, pasar didengerin. Jangan ikutin kita. Iya, jangan ikutin ego sendiri gitu ya. Ini juga pertanyaan buat semua dari Pak Jono, tapi mungkin kalau Cat Cabin belum ada reseller ya, mungkin Pak Salaudin dan April. Ini bagaimana sih tips kalau mau jadi resellernya gitu, dan media mana yang paling menarik dan laris, apakah dengan sosmed, e-commerce, atau WhatsApp? Oke, Pak Salaudin dulu. Oh, Pak Salaudin. Kalau untuk reseller, kita sudah memulainya sejak 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 dunia sepulang. Jadi, kita membina dengan reseller. Ada mungkin sekitar 100 reseller. reseller-reseller yang yang kencang dalam penjualan, karena memang dia menyukai tema itu. Dan kalau reseller itu kan main banyak kaki ya. Dia bisa guna WhatsApp, terus, dan Facebook, Instagram, juga di Marketplace di Bukalapak. Kita semuanya memainkan itu, dan Insya Allah nanti pada awal Juli nanti kita akan launching official akun di Marketplace. Jadi nanti ada Javanica Books di Shopee dan Tokopedia pada mulanya. Nanti mungkin kembang ke JDI terus kemudian Blibli dan kita mau memulai hal itu. Dan syarat untuk menjadi reseller di Javanica itu tidak sulit. Ya memang ada kita memberikan diskon pada reseller dari berapa persen ke berapa persen bergantung dari track record kejualannya. Kemudian sejauh menjadinya untuk memasakkan dan menjual buku kita semacam itu di itu. Dan kita juga membekali mereka dengan banyak sekali pengetahuan tentang produk apa yang selayaknya ditetapun ke calon penduduk tentang buku yang dijual. Misalkan Tantra gitu. Misalkan Letting Go. Ini yang akan dikut kali ini. Ini saya menggunakan 100 dari buku ini. 100 dan itu ada apa namanya ada jipiknya ini-ini itu nanti kita bagikan kepada reseller yang bisa jadi akses langsung di Facebook dan Instagram itu bisa menjadi materi produksi mereka. Seperti itu enggak? Oke. Kalau dari April? Nah, kalau dari aku tips menjadi reseller itu yang pasti pertama jangan ngambil barang terlalu banyak dulu. Apalagi yang kayak sama Popitom ini kan dia kan kayak jual putus kan. Jadi jangan terlalu ngambil banyak dulu. Pilih dulu aja model-model yang sekiranya teman-teman suka. Teman-teman kalian suka kayak gitu. Itu paling penting. Karena kan yang pasti yang pertama kali banget beli itu pasti kan teman-teman kita sendiri. Terus habis gitu untuk media mana yang paling menarik dan laris itu itu pasti Instagram. Instagram itu paling gampang banget buat nge-post juga kayak konten-kontennya gitu. Instastory, Instafeet dan ads-nya juga. Dan kalau untuk yang kedua itu pasti WhatsApp, WhatsApp story itu kan apalagi teman-teman kita banget kan kalau di WhatsApp nomor-nomornya teman-teman kita. Dan kalau e-commerce itu paling bagus menurut aku untuk fashion sendiri itu adalah Shopee. Kalau Tokopedia aku mikirnya kayak itu lebih ke apa ya kayak alat-alat apa sih yang kayak teknologi-teknologi gitu deh gitu. Kalau misalkan Shopee emang lebih ke fashion. Kayak gitu. Ini juga ada lagi dari Ferry Anggriawan. bagaimana kiat mempertahankan customer lama dan menciptakan customer baru di masa pandemi. Nah mungkin balik lagi ke Pasal Audin dulu kemudian April dan Mbak Ayu. Kiatnya begini Mbak. Ketika sebuah usaha bisnis itu mengalami kesuksesan dia sadar bahwa misalkan pada Warnika terbentuk itu buku yang membuat sukses Javanika itu terkait dengan sejarah. Maka kita tidak bisa keluar dari apa yang kita sukses kita tidak perlu bidih. Misalkan sampai saat ini Javanika diperkir misalkan untuk novel-novel Bete atau novel-novel novel-novel remaja seperti itu. Kita tidak terpikir untuk itu karena setiap setiap usaha bisnis pasti punya kolam masing-masing punya pembeli masing-masing masing-masing dan kita fokus pada itu terutama karena bisnis itu kalau tidak jalankan yang cinta itu tidak tidak membutuhkan kekuasaan badan kepada kita. Terus kemudian untuk meluaskan pelanggan itu apa namanya selain dengan iklan ya iklan itu kan ibaratnya kan menguak kawasan-kawasan yang sebelumnya tak tersentu karena dalam iklan itu kan media sosial itu kan akan menempatkan produk yang kita iklankan itu pada sasaran yang kita menempatkan yang meminati sosial atau tema duga atau tema sisi maka sosial media itu mengarahkan kepada para pengguna sosial media yang tertarik dengan tema itu dan sampai saat ini sebelum marketing yang paling powerful itu ada word of marketing marketing di mulut atau marketing getok tular marketing getok tular misalkan ada seseorang yang sangat inspirasi dengan buku Letting Go ini misalnya maka dia akan merekomendasikan buku ini pada orang-orang yang disayanginya dicintainya atau orang-orang yang menurut dia sangat membaca buku ini karena membutuhkannya getok tular nah itu tanya apa yang pertama adalah kalau kita boleh kesalahan sedikitpun pada terjemahan buku itu sehingga buku kita buku Javanica itu akan apa ya dinilai sebagai buku yang kredibel dan punya kualitas yang di atas rata-rata terus kemudian apa namanya apa lagi ya tadi yang ya sementara itu dulu mbak oke ya boleh April silahkan kalau dari aku kiat-kiat mempertahankan customer lama itu seperti yang aku bilang di awal sih jadi kita tuh selalu kayak bikin polling di instastory kayak nanyain kalian tuh sukanya yang kayak gimana sih gitu motifnya seperti apa warnanya apa modelnya kayak gimana kayak gitu dan kayak minta pendapat mereka juga inovasi apa sih yang kira-kiranya kalian suka contohnya mereka akhirnya kayak ngasih tau kak mau dong yang tangannya panjang buat hijab atau gak mungkin kak mau dong yang saiznya XL karena badan aku lumayan bilang kayak gitu jadi itulah yang membuat kita terus-menerus oke nih buat tetap nge-guet si customer lama ini terus yang kedua buat nge-guet customer baru itu awal-awal kita kayak gimana ya kayak ibar kayak kata ngemis kali ya kayak kak kalau misal udah nyampe tolong dong isa story tag kita kayak gitu itu buat ngebantu juga buat followersnya mereka itu yang udah ngebeli baju kita kayak apa nih oh pop it home oh baju dasar kok bajunya lucu sih kayak gitu jadi itu buat nambah si customer bar kita juga kurang lebih kayak gitu jadi social media marketing emang penting banget ya dengan mereka customer nge-tag mereka bisa memperlihatkan produk itu ke teman-temannya bener bener banget jadi promosi gratis sih sebenernya betul nah kalau dari Mbak Ayu ya aku mirip-mirip ya kita juga sangat aktif di social media jadi social media marketing tetap yang utama kalaupun iklan itu hanya kadang-kadang misalnya kita lagi ada event atau lagi ada produk baru baru kita iklan tapi memang kita setiap hari kita post jadi setiap hari kita bombardir dengan info dan kebetulan kan karena kita yang biasa di post hanya gambar kucing orang-orang gak terlalu kayak ih kok banyak infonya gitu nah tapi emang kita oke ini mungkin kesalahan di awal ya jadi waktu pertama kali kita mulai kita sangat-sangat berat di digital marketing terutama social media dan instagram karena gimana juga itu yang paling murah ya kan apalagi waktu baru awal-awal itu gratis kita pun sebagai generasi millennial taunya ya emang itu kan tapi ternyata setelah berjalan cukup lama aku menyadari bahwa kalau kita hanya fokus ke marketing lewat social media ada segmen yang dilupakan nah untungnya kalau di chat cabin kan emang kita agak unik ya bisnisnya gitu lumayan internet darling juga jadi memang ujung-ujungnya ada media tradisional kayak majalah atau TV yang datang meliput kita gitu dan dari situ ternyata banyak emak-emak datang dan asal kita tahu emak-emak adalah pemegang trending power di keluarga bukan bapak bukan anak bukan emak-emak itu ternyata emang harus kita target kan kita lupa bahwa emak-emak itu lebih ke tradisional media dan untungnya kita diselamatkan dengan ya itu keunikan bisnis aku jadi ujung-ujungnya media datang sendiri tapi sejak itu kita udah mulai mikir oke jangan dilupakan kita harus ingat bahwa ada segmen lain di luar yang kita pahami gitu loh itu kalau untuk bertahankan di luar itu kita kadang-kadang bikin event eventnya beda-beda tadi kan aku udah sempat share ada movie night lalu ada adoption drive bahkan ada kadang-kadang kita gak ada acara khusus kita hanya bikin gathering aja dengan mungkin pelanggan setiap cat cabin jadi mereka merasa kayak anggota keluarga gitu karena mereka juga waktu kita tutup tuh mereka nanya apa kabar si tomo kucing ini kucing itu jadi kita kayak oh mereka tuh sayang ya jadi kita juga harus ada rasa care seperti itu gitu kalau bagaimana supaya kita beda dibandingin saingan kita aku rasa sih kembali diuntungkan dengan bahwa saingan kita gak banyak untuk cafe kucing ini keitung jari ya kan untuk di Indonesia jadi tapi diantara saingan itu menurut aku kita udah mulai punya unique selling proposition juga karena dulu waktu awal buka banyak yang nanya kak punya kucing yang ini gak ras ini itu kita gak punya sebetulnya karena untuk kita lebih banyak kucing adopsi kucing rescue shelter awalnya kita kan agak galau tuh wah kalau kucing kayak yang bagus dan rasnya unik itu kita gak punya kita bekal aku gak ya nah sekarang sih kita udah lumayan percaya diri ya dengan menjadi diri sendiri dengan identitas sebagai cafe kucing yang memang menggalakkan program adopsi gitu kira-kira ini menarik sih yang Mbak Ayu sebut emak-emak itu ada tips khusus gak sih untuk memaintain customer emak-emak ini nih yang standing powernya gede aduh maintain jadi kayak emak-emak itu kuat banget loh jadi bedanya gini kalau abu dateng ke cafe aku yang mereka lakukan adalah mereka akan bayar entry fee itu toh itu aja mereka akan foto-foto kalau mama biasanya mereka beli minum juga beli snack juga alal merchandise juga jadi mereka itu apa ya consumer yang perlu banget untuk kita merawat gitu loh caranya social mungkin sekarang kita lebih jadi sekarang ada risetnya bahwa untuk usia maybe gen Y dan boomer itu lebih di facebook jadi sekarang kita setiap kali nge-post di instagram auto-post di facebook juga gitu loh jadi kita mencoba target ke tempat yang mereka emang sudah berkumpul dan sekarang itu sangat-sangat merangkul media tradisional supaya mereka juga dateng ya gitu berarti Mbak Ma ini lebih ke media tradisional word of mouth gitu ya dibanding dengan internet marketing dan social media marketing betul tapi kalau social media di facebook itu tempatnya mereka banget sih main biasanya jadi untuk karena tuh sebenarnya lumayan tapi memang begitu mereka dateng kalaupun jadi gini kalau di cat cabin tempatnya itu begitu masuk ada ruang tunggu baru masuk ke ruang cat area ada ibu-ibu bahkan mereka gak mau masuk gak suka kucing tapi mereka di luar beli kopi beli aku tetap dapet income jadi bener-bener gak boleh melupakan sebuah target market cuma gara-gara kita tidak nyaman di metode marketing mereka gitu loh itu kita belajar belasi oke kemudian ada pertanyaan lagi dari Hani kalau mau pakai influencer untuk endorsement biasanya influencer seperti apa dan kriteria apa yang dipilih kita balik lagi dari Pak Salahudin dulu ya influencer yang dipilih itu terkait dengan temanya tema terus kemudian sejauh mana mungkin apa namanya persikapan ya umatnya bisa dibilang seperti itu untuk membeli buku yang kita terdikkan misalkan di buku Letting Go kita menggunakan tiga tiga endorser yang pertama Aswa itu pengasuh David Mungkin penulisnya itu David Mungkin ini adalah influencer dalam dalam ini influencer yang paling powerful untuk buku ini karena dia punya komunitas sebanyak 5 ribu 5 ribu orang ya yang belajar pada dia dengan David Hopping terus kemudian ada trainer berdaya diri dan penulis kitab yang vibrasi karena letting go terus kemudian sikap asrah itu terkait dengan pemberdayaan diri lainnya spiritual of protection kemudian vibrasi dan jika seorang influencer yang kita sebagai endorser itu mencintai buku ini ini pasti mau tidak mau dia pasti akan merekomendasikan buku ini apakah itu lewat apa lewat pertemuan lewat apa dia pasti akan berbeda buku itu kemudian ada lagi Mas Haji Santusoputro itu praktisi mindfulness meditasi mindfulness berjalan diri jadi influencer itu yang apa kriterianya bagi saya adalah yang cocok dengan tema kita dan kalau bisa dia mencintai produk yang kita menawarkan karena dia mencintai secara otomatis yang kita minta dia memberikan endorse itu akan mempromosikan dia akan menjadi spokesperson dari kita oke lanjut ke April kalau untuk memakai influencer endorsement ini biasanya pakai influencer yang kriterianya kategori fashion sama traveler kenapa karena kalau fashion sudah pasti mereka fashionable abis dia sudah tahu bahan yang bagus bagaimana model potongan baju yang oke bagaimana itu sudah pasti pada tahu kalau misalkan kenapa milih traveler karena barang kita itu rayon dia kan tipis nah itu tuh bisa membantu banget buat traveler ngebawa baju tidur mereka kemana-mana kayak gitu karena kan biasanya kalau misalkan pergi jalan-jalan tuh bakalan banyak banget print-pillan kayak buat OOTD lah apa segala macam nah sedangkan ini baju tidur harus masuk juga makanya kita kasih bahan rayon itu supaya mereka tetap bisa cantik pakai baju tidur dan tapi gak ngebutuhin tempat banyak untuk ngemipan baju tidur mereka kayak gitu mau nambahin boleh ya boleh untuk kriterianya kalau memakai influencer itu yang pertama lihat jumlah followersnya dulu kalau followersnya dikit kan otomatis yang lihat produk kita juga gak banyak jadi kita lihat jumlah followersnya yang banyak terus habis itu pilih yang sesuai dengan spesifikasi bisnis sama kita bisnisnya itu pakaian tidur wanita otomatis influencernya itu wanita terus ada gitu reputasi influencer itu sendiri reputasi seperti apa contohnya misalkan influencer itu memang yang sering ngepost tentang fashion yang tadi kata April bilang terus tentang barang-barang yang emang lagi in gitu kemudian dilihat juga biaya jasa yang dibutuhkan kalau paling enak sih cari influencer yang kita kenal yang kita kenal dulu nih kenapa biar gak ngeluarin biaya kita cuma ngasih produk kita aja terus habis itu mereka post di instagram mereka kemudian sama tingkat engagementnya influencer itu sendiri sama followersnya seperti apa itu aja sih oke kalau dari Mbak Ayu gimana kalau dari kita untuk influencer dalam arti yang mungkin teman-teman semuanya pahami tidak pernah kebetulan gak pernah tapi kita lakukan adalah kita menggaet kelompok-kelompok dari individu yang kita anggap influential di ranah kita misalnya kita berteman dengan teman-teman dari Purina dari Royal Canin Happy Cat atau teman-teman dari Shelter misalnya kayak NGO-NGO yang bergerak di bidang Animal Welfare kayak Jakarta Animal Aid Network atau waktu itu ada juga penulis yang pernah nulis buku soal kucing jadi lebih ke kita menggaet komunitas yang kita anggap sejalan dengan kita dan memang influential di ranah ini jadi kalau yang bayar endorse gak pernah kalau dari keefektifannya gimana Mbak Ayu dibandingkan dengan influencer yang sejauh ini kita pahami yang endorse seperti selebgram dan lain-lain dibandingkan dengan komunitas-komunitas tadi yang Mbak Ayu sebut kebetulan gini jadi kalau aku merasa di kalangan pecinta hewan kita tuh lumayan bahasa netizennya mungkin agak julid jadi aku ini walaupun bukan influencer kadang-kadang pernah lagi liburan ke Jogja aku naik Andong karena banyak aku lumayan beredar di kalangan teman-teman pecinta hewan aku di Teguar loh Mbak Ayu gak boleh loh itu kan gini-gini itu gak etikel oh oke paham jadi mungkin kalau aku misalnya malah gimana ya meng-guide influencer yang dianggap lagi tapi dia kurang paham binatang atau kucing jadinya malah aku diprotes oleh orang-orang yang selama ini udah mendukung kita gitu loh jadi makanya kita gak pernah dan so far sih Alhamdulillah udah lima tahun berjalan ya tetap berjalan dengan baik dan tidak ada masalah gitu jadi ya aku rasa sih yang kita lakukan udah lumayan cocok jadi tapi bukan berarti kita gak mau ya misalnya ketemu nanti ada figure yang memang sesuai dengan value kita dan dia willing boleh-boleh aja gitu loh cuman sampai detik ini belum oke ini ada pertanyaan untuk Poppy Tom dari Inti Kak April dan Sahada kebetulan aku lagi bikin label sendiri mau tahu dong untuk pengambilan untung baju kan beda dengan makanan agar tetap untung yang penghitungannya bagaimana gitu apalagi kalau sudah produksi sendiri terus tips untuk mulai bikin label itu gimana supaya tetap konsisten dengan yang kita jual kalau misalkan untuk sambil keuntungan itu sebetulnya jujur kita gak terlalu ngambil untung banyak karena pertama emang harus dipikirin dulu nih market kalian tuh mau yang bawah menengah atau atas kayak gitu kalau misalkan mau atas pasti harganya tuh gak mungkin baju tidur yang di bawah 100 itu pasti yang kayak 2,5 400 pasti bakal nemuin yang harga-harga segitu dan pasti itu juga untuk produksinya itu pasti yang kayak bener-bener semua custom dari mulai print si motifnya juga custom terus juga jahitnya juga pasti kayak bukan desainer apa ya kayak konsultan-konsultan jahit juga kayak gitu nah kalau misalkan emang market kalian mau yang menengah sampai ke bawah itu mungkin bisa ngambil kain yang memang udah ada di pasar misalkan kayak gitu terus nah makanya baiklah ke yang aku bilang kalau misalkan untuk pengambilan keuntungan jangan terlalu banyak-banyak untuk kamu kategori yang mau dari menengah ke bawah kayak gitu terus kalau misalkan masalah apa tadi tips untuk bikin label sendiri itu kalau cerita kita dari awal juga kita kan pasti pertama itu kita ngambil barang dari Jawa Tengah kita mau tahu dulu marketnya seperti apa dan ternyata banyak yang membutuhkan model yang lain seperti tiama kayak gitu jadi setelah kita mikir-mikir kok modelnya nggak terlalu beda jauh ya kayak gitu tapi dengan kualitas yang lebih baik jadi oke saat itulah kita yaudah deh kita mendingan jahit sendiri aja seperti itu nah sama satu lagi nih yang belum terjawab gimana cara supaya kita tetap konsisten dengan dagangan kita mungkin maksudnya kalau kita jual dasar atau piama ya itu aja gitu nggak tergoda jual-jual yang lain nyoba-nyoba yang lain nah itu mungkin kan kalau misalkan kayak di online shop tuh suka ada yang jualan baju tidur eh ternyata karts atas dia jualan kayak baju untuk sehari-hari eh maksudnya kayak botek kantor apalah segala macam atau kayak casual-casual balik lagi ke misi kalian masing-masing emang kalian tuh mau bikinnya apa kayak gitu kalau misalkan emang udah sleepwear yaudah mendingan sleepwear aja harus diinovasiin terus-menerus karena aku pikir kalau misalkan sebelum kalian bikin sesuatu harus dipikirin juga kayak ini bakalan lama apa enggak ini bakalan dibutuhin lama atau enggak apalagi kalau misalnya sleepwear kan orang pasti bakalan butuhin terus gitu loh walaupun sebenarnya bisa pakai baju apa aja kalau buat tidur tapi balik lagi misalkan kayak yang udah menikah atau nggak mungkin yang emang milenial yang bener-bener ngeliatin banget mikirin banget penampilannya itu pasti cari yang lucu-lucu yang cantik-cantik supaya suaminya juga betah di rumah gitu dari popitomnya sendiri tapi kepikiran nggak untuk menjual yang lain gitu kalau sleepwear-nya udah laki banget udah market leader gitu kepikiran nggak sih bikin launching collection yang lain mungkin kalau misalkan koleksi kategori lain sih enggak tapi lebih kepikiran pengen buat anak sih cuman kan anak ini pasti kayak banyak banget size-nya itu makanya lagi kita pikirin kayak gitu cuman buat saat ini kita bener-bener fokus dulu aja buat yang ibu-ibu sama milenial oke ini buat semuanya juga ya pertanyaannya ada tips nggak sih untuk buat yang mulai merintis bisnis mungkin kalau dari pasal Hudin ingin merintis bisnis penerbitan kalau popitom fashion dan untuk Mbak Ayu mungkin pengen buka cafe juga cafe binatang mungkin bisa dari Pak Salahudin dulu sebenarnya saya bisa melakukan ini ya bisnis online syarat utamanya itu adalah mengetahui kapasas diri kapasas diri penerbitan kecintaan misalnya sejak sejak kecil saya mencintai saya mencintai buku dan mencintai apa tema mas kuali maksud maksud saya itu artinya misalkan saya disuruh menerbitkan buku-buku apa apa itu saya tidak punya punya apa apa yang apa yang ingin yang anda harus tahu seluruh dari bisnis yang buku penerima yang bagus dimana bagaimana itu di percobaan juga seperti itu seperti yang dibilang lama menemukan apa menemukan perusen-perusen baju yang tetap kualitasnya juga bagus seperti itu dan ada bisnis itu setelah apapun hal yang di awal dia akan membuat itu tidak menjadi apa ya gagal tapi justru semangat mempelajari dari kesalahan-kesalahan yang pentingkan ya kan di dalam penerima kasih tadi untuk menuju kondisi yang bergerak kalau dari April bagaimana jadi maaf Kak Hesti pertanyaannya apa untuk yang mau memulai bisnis oh oke mau pas ada untuk tip yang untuk tips untuk memulai bisnis dari dari nol itu yang pertama itu yakinin diri dulu sendiri yakin gak kalau misalkan kita itu mau usaha dan dimulai benar-benar dari nol dan dimulai halo dan dimulai dari nol kemudian pikirin dulu jenis bisnis bisnis yang cocok untuk kita itu apa jadi gak gak sembarangan misalkan bentang-bentang lagi innya baju tidur terus ikut-ikutan baju tidur ini lagi jual sepatu terus ikut-ikutan tapi benar-benar yang fokus sama yang oh kayaknya aku cocok nih jual ini benar-benar yang benar-benar fashionnya itu dimana terus harus kreatif sama positif jadi berpikir positif tentang ide yang sedang dikembangkannya jadi kalau misalnya punya ide ini yaudah jalanin dulu aja sampai benar-benar nemu enaknya kemudian pikirin visi dan misi yang jelas sejelas mungkin visi dan misi jualannya itu seperti apa biar nanti gak keluar dari visi dan misi yang udah dibuat kemudian jangan takut gagal belajar dari kegagalan kalau misalnya udah gagal sekali jangan berhenti disitu aja tapi terus 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 sampai nanti kalian itu tau kalau misalkan kegagalan itu ternyata oh ini gagalnya disini memperbaiki kegagalan sebelumnya kemudian fokus sama sama bisnis yang udah digeluti udah itu aja sama tambahan sih kayak seumuran kita kan aku sama Sada kebetulan kan emang udah baru suami dan apa namanya mau punya baby dan Sada juga udah punya baby dan pasti kayak seumuran kita tuh kayak yang sama juga kayak gitu mau menikah ya pokoknya sama jadi kita bakalan kayak cari tau apa sih yang dibutuhin kayak gitu oh ternyata baju tidur abis itu teman-teman kita banyak yang punya anak yaudah kita bikin aja baju tidur menyusui kayak gitu oke kalau dari Ma Ayu kalau dari aku sih waktu awal banget kita mulai membuat sesuatu apapun itu ya aku rasa penting banget untuk tau target kita siapa nah kalau dari kita bisa tau deh kita mau bergerak kemana kalau aku personally kan targetnya memang pecinta binatang yang juga punya spending power untuk ini karena masih banyak aku tau yang pada komplain kok hanya main kucing aja kita harus bayar nah kalau kayak gitu berarti aku harus cari area yang kira-kira satu suka binatang dan yang punya spending power untuk beli jadinya waktu itu kita pilih di area Kemang jadi dari lokasi pun udah harus sesuai dengan target market itu satu yang kedua aku merasa sih bener tadi katanya Sada jadi jangan langsung tutup aku nggak april aku lupa jangan langsung tutup karena emang karena emang bisnis kan tidak selalu mulus kita pun apalagi kemarin pandemi tuh berat banget sampai kita partner ini harus mulai injeksi dana lagi sebelumnya nggak pernah selama lima tahun tapi lebih ke fokus cari jalan keluar nah dan lagi kalau untuk teman-teman misalnya pengen bikin bisnis yang tidak begitu lumrah kayak aku nih cafe kucing kan tidak begitu lumrah sebetulnya udah selama itu nggak ilegal jalanin aja karena kalau ngeliatin orang-orang yang nanya kok kayak gini emang tuh bisa emang ini itu nggak akan ada akhirnya even sekarang pun aku masih ditanyain emangnya boleh kucing kayak gini emang nggak takut ini nggak takut itu kalau kita dengerin terus tidak akan mulai jadi lebih ke ayo go for it aja dan kalau aku dulu pertama kali kita mulai benar-benar serius ketika kita udah masukin uang nah itu tuh begitu kita udah taken kontrak dengan sebuah tempat misalnya lokasi buat cafe-nya sendiri nah itu udah kita nggak mungkin mundur lagi jadi mulai dari situ komitmen udah berjalan 100% dan kalau teman-teman mungkin ada yang berniat membuat cafe kucing atau cafe binatang yang lain yang paling penting nih adalah tahu dulu hewannya tahu apa kebutuhannya tahu berapa biayanya dan kebetulan Alhamdulillah kita memiliki staff yang tepat ya jadi kalau aku tahu Rahmah ini manajer aku selalu bilang bahwa kekaryawan paham ya bahwa bos kalian itu bukannya Ayu dan partnernya tapi kucing-kucing ini jadi mereka tuh yang utama make sure bahwa mereka happy karena gimana juga kalau kita ngomong mereka adalah sumber penghidupan kita jadi nggak boleh kita semena-mena paling aku paling anti kalau sampai kucing dieksploitasi itu aku paling tidak mau dan yang kedua adalah tahu diri kita sendiri deh kalau dulu waktu awal-awal kita buka kebetulan ada satu lagi cafe saingan benar-benar cafe kucing juga di daerah yang sama dimana orang tuh dulu mulai membandingkan oh disana kok kucingnya lebih banyak yang ras kok ini atau apa awalnya kan agak-agak insecure ya tapi lama-lama kayak yaudah kacamata kuda aja kita lebih mempentingkan gimana kita menjalankan bisnis kita gimana ya gimana kita jalan sendiri aja nggak usah mikirin yang lain karena bahkan dari tahun kita jalan udah mulai kok ujung-ujungnya pengunjung akan memilih sendiri apa yang mereka suka apapun itu jadi kayak kita kita bahwa beluti aja udah punya favorit sendiri kan dan nggak akan sama setiap orangnya jadi ujung-ujungnya yaudah be yourself dan yakin aja jalan terus ini ada juga pertanyaan dari Fauzi apakah beban operasional lebih besar di masa pandemi ini kalau lebih besar solusi apa yang dijalankan jadi ada yang nanya dari Fauzi apakah beban operasional lebih besar di masa pandemi ini dan kalau lebih besar solusi apa yang dijalankan oke kalau aku bilang sebenarnya bukanya bukanya beban lebih besar melainkan pendapatan jauh lebih jadi lebih beratnya bukanya di beban kita karena kalau ngomongin beban nggak jauh beda karena mau buka nggak buka kita tetap harus bayar bayar karyawan karena tetap aja harus ada yang masuk tiap hari untuk ngurusin kucing tetap harus bayar makanan kucing dokter kucing itu akan terus berjalan jadi yang kita bisa lakukan adalah menyiasati pengeluaran biar nggak sebesar itu kita coba pangkas misalnya dulu kita ada beberapa makanan yang menunya kita order dari luar nah sekarang kita udah nggak lagi kita mengurangi menunya kita pangkas jadi lebih slim yang inti-inti aja itu satu oh iya dan lagi sejak pandemi kita oke emang kita udah boleh buka hanya kalau dulu kita bukanya dari jam 10 sampai jam 9 malam sekarang kita hanya buka di hari-hari kerja jam 12 sampai jam 6 itu kan berarti udah menutup pendapatan juga apalagi di dalamnya yang tadinya kita boleh 15 orang hanya boleh 6 orang jadi lebih ke pengurangan pendapatan dibandingkan penambahan beban usahasi kalau aku pindah oke nah sepertinya pertanyaannya masih banyak tapi waktu kita juga mepet dan masih ada satu sesi lagi yaitu presentasi dari serbada untuk penutup nah jadi aku akan presentasi dulu ya untuk serbada siapa yang sebelumnya sudah pernah dengar serbada mungkin belum banyak yang tahu ya aku presentasi dulu deh tentang serbada selamat menikmati selamat menikmati jadi dari Arkadia Digital Media suara.com ini ada produk baru namanya serbada.com kita menyebutnya sebagai newscomers nah apa sih newscomers itu nah newscomers itu bedanya dengan e-commerce adalah kita terintegrasi dengan situs berita suara.com jadi pengunjung sangat mudah untuk menemukan barang yang terkait dengan artikel penjual juga jadinya lebih mudah untuk mengenalkan produknya ke pembaca-pembaca suara jadi pasarnya akan lebih besar dan dari sisi pembeli juga menemukan produk yang terkait dengan artikel lebih mudah kita menyebutnya newscomers karena bedanya dengan marketplace biasa kita terintegrasi dengan situs berita suara.com dan media-media punya suara lainnya nah kemudian keunggulannya apa sih serbada.com dibandingkan dengan marketplace lain keunggulannya adalah semua produk yang masuk ke serbada.com itu akan otomatis diiklankan di suara gratis jadi semua produknya akan tampil kalau kalian buka www.suara.com terus kalian pilih artikelnya itu di bagian bawah artikel akan ada banner yang berisi produk-produk dari serbada dan iklan-iklan produk ini juga terkait dengan artikel ya tergantung kategorinya jadi gak akan mungkin misalnya bukunya Javanica itu masuknya di kategori olahraga itu gak mungkin atau produknya popitom yang baju masuknya ke kategori kuliner gitu jadi kita sesuaikan misalnya teknologi masuk teknologi fashion masuknya lifestyle kayak gitu dan ini semua gratis nah kemudian keunggulan lainnya adalah dilihat banyak orang ini udah pasti karena suara.com itu dilihat 100 juta kali per bulan jadi udah pasti produk kamu akan dilihat sebanyak 100 juta kali per bulan dan udah pasti pasar yang bisa kamu dapatkan juga lebih luas kamu akan dapat customer-customer baru dengan menaruh produk kamu di serbada.com nah kemudian keunggulan lainnya adalah gak ribet kalau misalnya kalian sebelumnya udah punya produk di berbagai marketplace kayak Tokopedia Shopee terus Bukalapak dan segala macem di serbada ini semuanya kita yang handle jadi gak usah repot-repot nge-handle ya nambah lagi deh harus handle serbada enggak karena kita punya admin khusus yang untuk nge-handle penjualannya jadi gak perlu buat akun upload-upload produk satu-satu gak usah jadi nanti kamu tinggal informasi ke kita aja mau daftar untuk join terus kalau misalnya sudah punya link Instagram atau link marketplace kasih ke kita kita yang uploadin kita yang manajin dan kita yang melayani transaksi ke customer kamu tinggal terima orderan aja kalau ada yang udah confirm anti-repot deh pokoknya kalau di serbada nah daftarnya gampang banget bisa langsung menghubungi aku di nomor whatsapp yang tertera email juga bisa ke hsiapsuara.com atau ke www.serbada.com bisa klik tombol WA-nya nanti akan terhubung langsung oleh admin terus bilang aja mau daftar di serbada.com ini cocok banget buat yang merintis bisnis gak mau ribet terus promosinya juga gratis karena iklannya gak kayak marketplace lain mungkin bayar ya kalau kita gak dan langsung masuk di suara.com gitu nah mungkin kita tutup aja webinar kali ini terima kasih banget untuk pasalahudin dari javanika buku-bukunya cukup laku di serbada banyak yang nanya terima kasih kedatakannya ditunggu letting go-nya mungkin nanti akan langsung kita pasarkan kemudian untuk april dan sahda dari popitom mungkin nanti next dasar ke serbada juga kita bantu jualin produk-produknya oke banyak yang beli dan juga mbak ayu makasih unik banget itu produknya merchandise-nya dan voucher-nya juga mungkin bisa kita bantu juga masukin ke serbada biar lebih banyak yang tahu dan yang beli gitu nah untuk yang tadi tanya nanti akan kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang paling menarik kemudian akan kita umumkan pemenangnya dan akan mendapatkan giveaway dari masing-masing pembicara gitu nanti simak terus aja di instagram serbada serbada.com kemudian suara.com dan juga ide masing-masing yang tadi sudah disebutkan oleh pembicara follow aja terus untuk kita umumkan pemenang giveaway-nya terima kasih semuanya terima kasih sudah hadir di webinar kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh